Intro Satuan Narkoba Polres Batubara dan Tim Gabugan TNI, Satpol PP, Dinas Kesehatan dan BNN Batubara lakukan rajaya di beberapa hotel dan tempat hiburan yang ada di Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara. Operasi Cipta Kondisi dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketetipan di tengah masyarakat dalam rangka perayaan Natal dan Tahun Baru 2019. Dalam operasi tersebut, Satuan Narkoba dan BNN Batubara memeriksa urin terhadap pengunjung yang ada di hotel dan tempat hiburan. Dari puluhan pengunjung yang dilakukan tes urin, tiga diantaranya positif pengguna ampetamin. Petugas mengamankan tiga orang pria yang positif menggunakan narkoba dari hasil operasi Cipta Kondisi. Selain itu, polisi juga tidak menemukan pengunjung yang membawa narkoba dan pasangan yang bukan suami istri. Kasat narkoba, AKP Kusnadi mengatakan operasi Cipta Kondisi digelar untuk mencegah peredaran narkoba dan mencegah situasi keamanan tetap kondisif. Serta kepada masyarakat, jangan gunakan narkoba dan jauhi narkoba. Giat yang kami lakukan adalah giat operasi lutin yang ditingkatkan. Kita merangka untuk menciptakan situasi kondisi menjelang tahun baru. Ada berapa yang di tangkap? Yang kita amankan tiga orang. Yang kita tes, hasil tes, ternyata positif. Tiga-tiga laki-laki. Pengunjung KP, karaoke di Nurrana. Jadi ada yang perempuan itu? Yang perempuan ini harus dirugai, tidak bawa ke kantor untuk tes proses terlebih lanjut. Bawa kepada masyarakat dalam rangka jalan tahun baru, jangan berpesta kora dengan narkoba, jauhi narkoba. Dari Batu Batak, Sumatera Utara, Soleh PLK Terubrata TV, Salam Terubrata.